Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda berikut 3 berita utama hari Ratusan anggota geng motor melakukan penyerangan di desa Amplas Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang Sebanyak 257 makam muslim di kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar digusur untuk pembangunan Jalan Tol Sejumlah nama asal dari Sumatera Utara pun terlibat dalam Kabinet Merah Putih Intro Ratusan anggota geng motor melakukan penyerangan di desa Amplas Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang Sejumlah rumah rusak dan mobil terbakar, dua orang warga pun tewas Warga menilai polisi lamban dalam melakukan pengamanan Intro Pasca diserang oleh ratusan geng motor pada Senin Ninihari Sejumlah rumah tampak banyak yang rusak dan juga tampak sebuah kendaraan terbakar Dua orang warga sempat juga diketahui meninggal dunia Usai mendapat luka bacok di bagian kepala korban Sementara sejumlah warga diketahui dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Medan dan Deliserdang Aksi penyerangan ini berlangsung di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang Hingga Rabu pagi, pihak kepolisian masih berjaga-jaga di seputaran lokasi kejadian Karena tidak diizinkan warga masuk ke dalam kampung Warga menilai pengamanan dari pihak kepolisian lambat dan tidak peduli dengan masyarakat Aksi tawuran penyerangan ini sudah terjadi kelima kalinya Namun, belum juga ada penyelesaian dari pihak kepolisian Jadi tolong Pak, kalau memang orang Bapak pembantu masyarakat Saya berani bersaksi kena di mata saya sendiri semalam kejadian Kami sudah memohon, masalah belum tuntas Pak Tidak ada masalah mobil dari geret dari polsek percut-cutan Menyuruh, sudah orasi kami ke polda, tidak ada apa Warga rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa ke polda Sumatera Utara Sementara terkait penyerangan kampung yang diduga adalah geng motor Kapol Restabus Medan menyebutkan penyerangan tersebut merupakan deretan konflik Antar warga yang sudah lama terjadi dalam masalah perbutan lahan Sehingga dinilai bahwa pelaku penyerangan tidak bisa dikatakan kelompok geng motor Peristiwa yang sudah lama, konflik di lokasi Di lokasi itu sudah terjadi konflik tentang lahan Yang sudah lama dilakukan oleh kelompok-kelompok ini Jadi bukan geng motor semata-mata Tetapi satu orang yang kemudian sekarang sedang kami lakukan pemeriksaan, penyidikan Dia menggunakan sepeda motor, iya Tetapi bukan geng motor, kalau geng motor kan tentunya tidak dikepun Polisi mengimbau kepada kedua pihak yang bertikai Untuk menahan diri dan memberikan hak penuh kepada petugas kepolisian Mengusutuntas kasus tersebut Mohd Amdani melaporkan dari Deli Serdang Sebanyak 257 makam muslim di kecamatan Sitalasari, kota Pematang Siantar digusur Pembongkaran kuburan muslim ini dikarenakan posisinya persis di sebelah akses baru jalan tol tebing tinggi ke Parapat Beginilah suasana pembongkaran makam muslim syarikat bersama keluarga di gang famili kecamatan Sitalasari, kota Pematang Siantar Pembongkaran makam dimulai sejak Senin Siang Sementara sejumlah warga tampak bersedih melihat kuburan keluarga dan kerabat mereka dibongkar Nantinya 257 makam muslim di lokasi penguburan ini dialihkan ke lokasi lain yang telah ditentukan Pembongkaran kuburan muslim ini dikarenakan posisi yang persis di sebelah akses baru jalan tol tebing tinggi ke Parapat yang masih dalam tahap pengerjaan Untuk pengamanan pihak lurahan, kecamatan, dan TNI serta Polri hadir juga di lokasi 7 makam yang ada di perkuburan SBK di gang famili ini Oke, untuk dibongkar ini dikarenakan apa Pak? Ini karena dibongkar berhubung karena dilintasi jalan tol Jadi dari pihak tol memberikan kompensasi baik tanah pengganti dan biaya pengganti pembinaan makam tersebut Sebelum pembongkaran, pihak keluarga telah mendapat informasi dari petugas makam kuburan muslim ini Warga sempat berkeras menolak pengusuran, namun akhirnya mengalah dan sepakat Yana Semarang melaporkan dari Pematang Siantar Delapan rumah terbakar di kawasan Siantar Timur Pematang Siantar Diduga sumber api berasal dari kompor milik salah satu warga Dan atas kejadian ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Kebakaran melalap delapan rumah milik warga di Jalan Sempurna, Kelurahan Asuhan, Kota Pematang Siantar pada selasa siang Beberapa warga panik berlarian, sebagian masih sempat mengevakuasi barang-barang dari dalam rumah Diduga sumber api berasal dari kompor milik salah satu warga Saat kejadian, sang pemilik rumah sedang tidak ada di tempat Sebanyak empat pemadam kebakaran dari Pemkot Siantar dan dari pihak swasta turun ke lokasi Proses pemadaman juga dibantu anggota TNI dan polisi Cuaca yang panas dan angin yang kencang menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran Sekitar satu jam kemudian, api baru dapat dipadamkan Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Danes Mara melaporkan dari Pematang Siantar Sebelas hari dinyatakan menghilang di sungai Laubiang, Kabupaten Karo Akhirnya seorang bocah berhasil ditemukan Namun dalam kondisi meninggal dunia oleh warga di setepian sungai Tim Sar melakukan evakuasi pada anak laki-laki Korban tenggelam di sungai Laubiang, Desa Banu Raya, kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo Korban ditemukan setelah 11 hari menghilang Warga melihat jasad korban tersangkut di pinggir sungai dengan keadaan meninggal dunia Diketahui korban merupakan anak pantiasuhan bunga bakung Kabupaten Karo Medan yang sulit mengakibatkan tim evakuasi kesulitan ketika mengambil jenazah Sebelumnya seorang anak laki-laki bernama Coki dikabarkan hanyut di sungai Laubiang Saat endak mandi pada 11 Oktober Mendapati informasi tersebut, tim dari TNI, Polri, beserta masyarakat sekitar Langsung mencari korban di kawasan sungai selama dua hari Namun tidak ditemukan Tiba, kita bagaimana, hanyut Sehingga salah satu warga yang bernama, yang bermarga Pak Sinuraya Berusaha melakukan pertolongan dengan menyelam Dan sudah sempat dipegang rambutnya Tapi tidak tertolong lagi Sehingga dilepaskan Kesokan harinya kita melapor ke PPBD PPBD berusaha dengan Pasarnas Dari Medan Lakukan pencarian Selama dua hari Namun tidak ditemukan Tadi, sekira pukul 11 Bagi diperoleh informasi dari masyarakat yang saya mau mancing Ada seorang lumayan Yang di tepi sungai Selanjutnya, jenazah diserahkan ke pihak keluarga Untuk kemudian dikebumikan Mohd Hamdani melaporkan dari Kabupaten Karo